Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio Nger banget dari Philadelphia ke Doka Ada di Yogyakarta Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio Dan sekarang ini salah satu yang unik ya Kenapa? Karena gue lagi ada di Gias Tepatnya di Gekindo Di daerah IceBSD Tangerang Nah bisa kalian lihat nih Di belakang gue ini ada stival Jadi di Gias ini gak cuma nampilin mobil-mobil Terus juga disini ada salah satu unik Gue bakal review apa yang berkaitan dengan makanan Dan juga gue tertarik banget dengan camper van Nanti kita review ya Mudah-mudahan ada food truck dan camper van juga ya Oke let's go Nah jadi seperti yang gue bilang tadi Nah di belakang gue ini ada salah satu Makanan itu namanya food truck di belakang Nah kenapa disini punya food truck? Karena memang kalian tau Di acara Gias atau Gekindo ini Memang lebih concern kepada otomotif ya Nah salah satunya ini Jadi tempat makanan yang biasanya kita tau Di event-event itu ada food stall Tapi disini di belakang sini Itu ada food truck Untuk stall-stall tempat makanannya Yuk kita lihat ada apa aja ya food truck disini Yuk kita lihat langsung Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 nah ini salah satu mobil yang bakal gue review untuk camper van ini nah ini mobil Ford double cabin dan keunikannya itu diatasnya itu dia ada balkonnya jadi selain tenda untuk kita stay diatasnya itu ada balkonnya nah terus juga di belakonnya itu dia ada tempat untuk kita taruh motor pokoknya lengkap banget deh yuk kita lihat yuk ada apa aja ya jadi nah sekarang yang ada di depan gue ini jadi nah sekarang yang ada di depan gue ini dia itu udah modifikasi dikasih awning nah ini awning nah ini udah fix awning jadi ketika kalian camping di outdoor atau di alam terbuka nah disini kalian bisa ngerasa safe ya maksudnya gak kepanasan terus juga gak keujanan nah selamat menikmati nah selamat menikmati nah ini dia itu punya meja jadi selain menjadi meja jadi dia itu juga bisa jadi kompor nah disini ada kompor juga ada dua kompor terus juga ada tempat peralatan peralatan yang lainnya disini juga kalian bisa taruh ini ada panci ya dan segala macem ya jadi ini ketika dilipat dia cuma jadi satu box saja nah ini satu box ini nih ketika dilipat nah ketika kalian butuhkan untuk camping nah ini bisa kalian buka letter L dan spasenya itu lumayan luas dan bisa untuk naruh tempat apa saja dan juga disini dia ada kulkas nah ini ada kulkas ya kulkas nah untuk kebutuhan listrik dia pakai aki tapi ini akinya ini aki modifikasi aki modifikasi terus juga pakai inverter kayaknya sih di dalamnya dicolokin langsung kesini gitu terus juga disini ada kursi portable oh iya gue bakal kasih tau juga buat kalian harga meja ini berapa sih tadi gue sempet tanya sama salah satu apa yang jaga disini itu harganya katanya 800 ribu karena di gaikindo ini event khusus ini dia itu harganya dapat potongan 10% ya nanti kita lihat harga detailnya itu berapa gitu terus di belakang sini nah ini karena nanti di alam itu kita unpredictable ya buat belanja atau yang lain-lainnya disini juga ada motor jadi kalian bisa pasang motor sini di belakangnya juga ada apa seperti anhang ya nah ini ada motornya terus juga di atas ada tenda tenda itu tadi ketika gue ke atas itu kapasitasnya kurang lebih sekitar 2-3 orang jadi lumayan spesial ya tapi selain tenda ini yang bikin spesial itu di depannya itu ada apa ya bisa dibilang gazebo gazebo atau apa ya ya pokoknya itulah jadi ketika kalian keluar tenda kalian bisa ngopi-ngopi di atas terus juga ya kerasanya lebih nyaman lagi deh gitu terus juga disini dia itu ada ini nih nah ini nih ini yang paling penting ketika kalian camping kalau misalnya kalian gak ada ini agak susah ya terkecuali di salah satu campsite itu menyediakan toilet umum gitu nah ini ada toilet portable disini nah ini bisa kalian beli dimana aja dan ini nih yang agak susah nih toilet portable tapi ini penting banget buat kalian ketika kalian camping nah jadi selain peralatan peralatan camping yang nempel di mobil nah disini juga yang uniknya itu buat ownernya itu dia bikin trailer trailer khusus untuk camping nah ini salah satunya itu dia ada ini ini ada grill jadi khusus untuk apa barbecue dan yang lain-lainnya terus juga yuk kita lihat ada apa aja disini nah disini ada kulkas lagi ini ada kulkas terus juga ini ada kayaknya sih ownernya ini pecinta coffee nih nah disini ada coffee brander dan segala macem ini ada drawer tempat penyimpanan apa bahan-bahan dan yang lain-lainnya terus juga disini ada kompor nah ini ada kompor terus yuk kita ke belakang lagi nah oke untuk bagian belakang ini kalian bisa lihat disini ada cadangan bahan bakar ini dia menjadi akan drygen terus juga ini nih ini adalah shower ini sepertinya ada water heater nya ini bisa kalian lihat nih jadi water heater portable dia pasang disini jadi ketika kalian nah ini mau mandi tapi ininya copot nih oke nah ini jadi nanti kalau kalian mau mandi disini bisa pakai ada water heater nya ternyata ini bener-bener gokil banget ya fasilitasnya ya terus juga di dalam nah ini dia ada tenda juga nah kalau kelebihan dari tenda ini sepertinya kapasitasnya lebih besar dibanding tenda yang tadi ini kurang lebih untuk 3-4 orang karena dia lebih lebar tapi untuk jenis tendanya itu kurang lebih sama dan dibawah tendanya itu sini yuk ini dia nih dibawah tendanya itu ternyata dia ada tv juga terus juga ada meja dan kalian bisa taruh bangku untuk santai-santai dia siap Oke, jadi segitu dulu review gue mengenai salah satu camper van yang ada di boot dari Camper Van Indonesia. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen untuk dukung terus video-video gue selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.